Intro Ajang Balap Motor Sulawesi Capres Seri 5 yang digelar di Surkite Ratona Motorsport Kota Palopo, Sulawesi Selatan pada 25 dan 26 November 2023 menghadirkan nuansa yang berbeda dari biasanya. Hal ini karena kehadiran gadis payung yang bertugas mengiringi para pembalap di lintasan yang biasanya identik dengan busana mini khas gadis payung, kali ini tampil cantik dengan balutan busana adat dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Salah satu pemandangan yang menarik terlihat saat mempertandingkan kelas SP16 Matic 131 CC. Para gadis payung mendampingi para riders dengan mengenakan busana adat berwarna ungu muda. Lengkap dengan kalung panjang berantai. Namun kali ini desain pakaian adat dikemas dengan konsep yang lebih kekinian. Gadis-gadis tersebut terlihat anggun dan mempesona saat mengiringi para pembalap di lintasan dengan melambaikan tangan lengkap dengan payung dan senyuman yang manis. Kehadiran para gadis pun memberi warna tersendiri dalam ajang Sulawesi Kapres kali ini. Penampilan mereka tentunya semakin menambah semarak gelaran tersebut. Kehadiran gadis payung dengan pakaian adat ini mendapat sambutan yang positif dari para penonton. Banyak penonton yang bersorat dan bersepuk tangan saat gadis-gadis tersebut melintas. Salah seorang penonton, Aswar, mengatakan bahwa kehadiran gadis payung dengan pakaian adat ini menambah semarak ajang balap motor tersebut. Pemilihan busana adat untuk gadis payung ini merupakan langkah baru yang dilakukan oleh panitia penyelenggara Sulawesi Kapres. Selain penampilannya yang anggun, gadis payung dengan busana adat ini juga menjadi sarana untuk memperkenalkan budaya Sulawesi Selatan kepada masyarakat luas. Hal ini tentunya sejalan dengan tujuan penyelenggaraan ajang balap motor SCR, yaitu untuk meningkatkan minat masyarakat terhadap olahraga balap motor dan juga untuk mempromosikan potensi Sulawesi Selatan, khususnya Kota Palopo di kancah nasional. Jurnalis Toran Saru yang mengabarkan dari Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan.